yo guys welcome back to my channel kali ini saya akan bermain game anime yang sekolah gitu ya tentang sekolah gitu nah ini sedang viral di sosmed-sosmed gitu ya Oke sekarang kita buka aja di sini modenya haplin gitu Jadi kalian harus nyalahin data di menunya ini ya sampai masuk ke masuk ke itunya ke gamenya tapi kalau udah masuk ke gamenya itu kalian bisa matikan datanya jadi bisa offline sepuasnya gitu Oke ini kita tunggu dulu ya Nah di sini eh kita matikan datanya ya Nah ini kan udah ya sekarang kita pilih yang kalau yang tengah ini nggak bisa ya ini online gitu ini nggak bisa dan karena ini versi modenya gitu jadi kita pilih yang yang ada tanda diskonek ini ya di klik klik aja ini nah ini mode offline-nya gitu dan ini grafiknya HD banget Oke ini eh di sini ada 99 semua yaitunya langsung aja kita play di pertanyaan ini ini pertanya Oke ini HD banget sini gamenya ini game school with day terbaru 2021 gitu akhir bulannya baru tahu ini saya offline saya kira cara game ini online gitu jadi ada yang bilang ini offline gitu terlalu pas dicoba ternyata benar-benar offline ya bisa main sepuasnya Oke ini kita tunggu aja nah ini kita sudah masuk ke dalam gamenya nah ini grafiknya benar-benar mantap sekali ya ini enggak pakai data saya mainnya cuma di sini agak ngeprem gitu dan agak sedikit bagi ya sedikit gitu dan ini terlalu semut gitu sampai eh barang-barangnya pada mental gitu kita berakam sama cari yang ini sekarang kita naik ke lantai atas main terlalu semut sih tuh Aduh agak susah ngembalinya sih ini nah disini ada sedikit bug nggak bisa itu gitu nggak bisa eh turun ke tangga bawah mungkin ini harus didownload dulu gitu ya karena disini masih harus ada yang didownload gitu dan ini petanya luas banget ini ini kalian kalau yang suka banget sama yang kayak berkeliling gitu kalian bisa coba gitu game ini kalian bisa cari tempat-tempat wisata atau permainan gitu apa di sini ada apa ya data ini baju ini kita coba pakai nah kalau ini ini belum kebuka ini kemungkinan ini caranya gitu jadi kalau kalian harus download dulu datanya gitu ya eh data setengahnya lagi supaya membuka karakter yang ada di tinggi kemungkinannya ya bajunya benar-benar bagus sekali gitu ini bener-bener sih ini grafiknya mantep dan offline gitu jadi kalau kalian yang suka dengan anime-anime gitu bisa dicoba game ini gitu ya dan ini juga open world gitu tentang sekolahan wadah itu ya Tinkerbell kita pilih baju yang baju yang simple-sipal aja ya ini baju kita coba baju sekolah gitu kita coba baju eh saya bingungnya disini bajunya bagus semua gitu eh kira samain aja gitu ya juo yang sekolah ini oke udah dan kita cek sini nggak ada apa-apa di store ya biasanya ada beberapa orang yang laku nggak ganti baju ini nggak klik lagi yang baju Oh saya lupa pecat checklist ya di sini ya kalian pecat tanda ini supaya ganti bajunya Oke udah ganti baju udah pakai baju sekolahan nah disini entah apa ini skill atau apa gitu ini bio karakter kita ya oke ini udah dilihat-dilihat semua ini untuk ngedit ngedit gitu kalau kalian yang jago ngedit itu ya bisa ngedit sendiri gitu saya lupa rambutnya itu dimana gitu oke sekarang saatnya kita pergi berkeliling dulu ya ini ada itu ini kayak school school simulator gitu ada tempat munculkan orang gitu ya orang yang ada yang ada di toko itu atau teman kita gitu oke sekarang kita coba ke ini ya oh ini sih lompatannya terlalu tinggi ya ini Oh catannya udah kayak ninja gitu disini udah level 30 ini jadi ini game kemungkinan mentoknya level 30 gitu ya kalau udah kalau misalnya online gitu ini bionya nggak bisa di edit apa-apa ini harus download lagi sih kisaran 1 GB gitu ini gamenya udah 1 GB jadi kalian harus download 1 GB lagi dari datanya supaya gamenya ini stabil ya wah itu terbang aduh ada penampakannya ya kita mending jalan aja gitu kalau terbang itu terlalu gimana gitu kita coba berkeliling wah ini kayak naruto ya ini udah kayak screen gini seperti punya kekuatan eh itu kekuatan flash gitu ya oke ini kita lari-lari gitu sambil berkeliling ya berkeliling di tempat-tempat yang super super mantap gitu oke oh ini itu ya misinya gitu jadi kalian harus klik yang tanda kuning ini ini ada misinya dari gamenya gitu lah kok jadi patung gitu tadi kenara kepencet ini kita coba cari dulu ini saya bingung-bingung sama tempat itu tempat bajunya dimana gitu eh tempat baju tempat rambutnya gitu jadi bisa disini bisa edit rambutnya gitu supaya rambutnya nggak gitu nah ini resolusi ya kalau kalian cukup berat tinggal diturunin aja gitu grafiknya dan resolusinya oke kita coba oh ini kendaraan ya ini kalau kalian yang suka berkeliling dengan mobil itu bisa summon ini ya kendaraan ini kita coba nah ini udah pakai mobil ya sekarang kita coba naik mobilnya gitu ini sepertinya tempatnya tempat itu tempat awal muncul gitu kok jadi kesini gitu ya semuanya ini tempat awal muncul kita tadi itu oke kita ikutin arah itunya ya arah misinya dimana arah misi kita untuk ngebuka misi yang baru gitu wah itu ada karakter yang belum ke download ini ya kalau karakternya gini ini tandanya belum ke download gitu jadi tandanya karakternya biru-biru gitu oke itu ada pantai ya disitu kita coba dulu ke pantai wah disini ada pantai dong bener-bener komplit banget ya ini gamenya dan bener-bener sebut banget gitu enak diliatnya juga karena grafiknya mantep sekali gitu ya ini waduh kita bisa jalan di dalam air ternyata dan ada orang-orang yang bisa jalan di dalam air juga ya ternyata ikannya gak ada tapi orang-orang ini yang jadi ikannya gitu tuh jalan di air dia entah mau ngapain gitu pakai baju sekolah jalan di dalam air gitu nah itu dia kalau kita ngedekatin orangnya orangnya langsung muter-muter gitu ya gila itu orangnya tahan napas banget ya dan ini airnya dalam keadaan kisaran 3 meter gitu dan dengan santainya dia jalan dan keluar dalam air gitu oke sekarang saya coba untuk exit dulu ya saya coba untuk exit dulu untuk mencari dimana tempat itu gitu tempat rambutnya ini kita coba cari-cari dulu supaya kalian gak bingung nanti kalau main gitu tempat rambutnya dimana gitu atau gimana gitu ya disini kita cari tempat rambutnya dan untuk karakternya ini gak bisa di download ya eh gak bisa di download harus di download dulu gitu nah itu ada tanda yang panah ke bawah gitu yang ada tanda titik merah itu kalian pencet aja tuh yang di pojok nah ini nih kalian download aja gitu nyalahin datanya download ini data sebagiannya supaya gamenya stabil gitu ya oke ini gak ada apa-apa sih disini ini ini bionya juga gak bisa di edit gitu ini pengaturannya harus di download dulu ya supaya lebih komplit gitu ini juga kemungkinan harus download dulu gitu disini gak ada apa-apa saya sambil cari rambutnya ternyata gak ada ya disini ya lupa lagi saya rambutnya itu dimana gitu yang naruh rambutnya supaya chart kita lebih bagus gitu ya kelihatannya gitu kita tunggu aja sampai selesai kita ulang dari awal ya ulang dari awal muncul di rumah kita lagi gitu oke ini udah sekarang kita cek ke pengaturan nah ini tempat semua-semua-semua sih ini semua langkah gini ya gitu nah ini ada bacaan biru gini belum di download ya ini modelnya jadi modelnya belum ke download semua saya lupa lagi tempatnya itu dimana gitu kadang suka bingung sih ini kayak nyelip gitu ya kalau rambut-rambutnya ini ini mungkin dirambut karena rambutnya ini kelihatan sangat-sangat tidak gitu ya tidak bagus gitu nah ini ketemu juga ya ini tempat ngedit mata nah ini rambut nih ini tempat rambutnya wah sekarang kan lebih mantap gitu lebih bagus kalau ganti rambut ini rambut kaori ini kalau gak salah ada yang berkawari wah ini rambut-rambutnya ada di animu-animu terkenal semua ya kita pilih rambut yang mana ya ini wah ini bagus ini kita pilih ini aja dulu ya sekarang kita oh ini mukanya gak berubah apa-apa sih gak ngepk apa-apa ya ini aksesoris kita pilih yang aksesorisnya kadang bingung gitu pilihnya yang mana ini kacamata ini bagus ini kita pake yang ini wah kok gak berubah gitu oh ternyata ini harus dipencet checklist juga ya coba kita pilih rambut yang ini dan kita ke aksesoris aksesorisnya kita pilih yang tadi gitu oke sekarang oh ini topeng ada topengnya ya ada masker ini ada topeng-topeng gitu wah ada itu ya ada alat bayi juga ini checklist udah oke nah ini udah berubah dan sekarang saat kita jadi nampak bagus gitu bajunya kita ganti ke model yang sempurna gitu nah ini cari-cari jadi bagus sekali gitu oke ini benar-benar mantep ya gamenya oke mungkin untuk gameplaynya sampai disini dulu ya kalau kalian yang penasaran dengan game ini kalian bisa coba sendiri menurut saya ini game online tapi bisa offline juga gitu jadi kalian bisa download di link di bawah ya dan saya akan cantumkan disitu saya dapet dari mananya dan itunya ya linknya oke mungkin untuk videonya sampai disini dulu ya kalau kalian yang suka dengan video saya ini jangan lupa untuk klik dan subscribe-nya ya supaya saya nambah semangat gitu membuat tentang video-video game-game offline menarik lainnya gitu ya oke saya pamit undur diri see you next time bye-bye selamat menikmati